Namun zaman sekarang agak pelik sikit Ada orang yang kalau mimpi, terus dia cerita dalam Facebook Ada pula orang yang mendengar mimpi, terus oh ini grup-grup mimpi-mimpi saja ini Semakin orang itu jujur dalam perkataan, semakin orang itu istiqamah dalam amal solehnya Semakin mimpi yang diberikan oleh Allah SWT, makin jelas dan makin nyata Dalam sahih Muslim, membahagikan tentang mimpi Katanya Mimpi al-ru'ya itu salatah, ada tiga Farru'ya as-salihah busyrah minallah Mimpi yang baik, itu khabar gembira daripada Allah Yang kedua, warru'ya tahazin minasyaitan Mimpi yang menyedihkan, yang datangnya daripada syaitan Mimpi yang menyedihkan, disini maksudnya Mimpi yang menakutkan, mimpi yang tidak disenangi Mimpi yang mengerunkan, seperti ada seorang Di zaman baginda Rasulullah bermimpi Katanya, Rasulullah aku bermimpi, kepala aku dipenggal dan aku bawa aku punya kepala Kemudian kata baginda Rasulullah SAW mengatakan Bahwasannya mimpi itu yang seperti ini Datangnya daripada syaitan dan kalau kamu mimpi seperti itu Jangan cerita kepada orang Dengan demikian, Nabi membahagikan tentang mimpi yang baik dan mimpi yang tidak baik Mimpi yang tak baik, jangan cerita dengan orang Mimpi yang baik, cerita dengan orang Namun, dipastikan siapa yang perlu untuk kita cerita Dan dalam keadaan apa ketika kita bercerita tentang mimpi Yang ini adalah satu kekeliruan bila mana dia bermimpi dan bercerita mimpi dengan Facebook Karena khususnya kalau mimpinya adalah mimpi yang tidak ada kaitan dengan orang ramai Itu mimpi yang baik, busyrah, khabar gembira untuk dirinya orang itu Berceritanya adalah kepada orang yang dipercaya Yang kalau dia cerita, orang yang mendengar akan mendoakan Walihan dalam kitab Al-Azhar Baginda Rasulullah SAW menuliskan hadith dalam kitab tersebut Tentang anjuran ketika orang diberikan oleh Allah mimpi yang baik Andaklah dia bersyukur kepada Allah Sebut Alhamdulillah Yang kedua, dan cerita kepada orang Orang yang muktaman, yang dipercaya, orang yang amanah Dan juga andaklah ketika bercerita itu Yang bercerita tidak riak Dia mimpi baik, elok mimpinya Namun bercerita nak tunjuk tentang kedudukannya Kalau ada riak saat dia bermimpi Kalau cerita kepada orang dia akan riak Jangan cerita Sebab menceritakan mimpi baik itu adalah anjuran, mustahab Keadaan riak itu adalah dilarang Bahkan ianya adalah penyakit dalam hati seseorang Dan dilarang oleh Nabi SAW Sifat riak Maka kita tidak boleh melakukan hal yang dianjurkan Dengan kita tergelincir melakukan perkara yang dilarang Sampai kepada peringkat kita ini yakin Kalau kita bercerita tidak riak Artinya tidak tergelincir dengan riak Sehingga kita boleh berdosa dengan riak Maka kita digalakkan untuk menceritakan mimpi tersebut Seperti ceritanya mimpi Nabi Yusuf yang bercerita kepada orang tuanya Jadi yang kedua ini Ru'ya tahzin Ru'ya mimpi yang menakutkan Mimpi yang jahat Mimpi yang buruk Maka datangnya daripada syaitan Dan baginda bersabda Kalau mimpi yang baik ini akan mendatangkan kebaikan Dan kalau mimpi yang buruk tidak akan mendatangkan apa-apa bahaya Dan ini rahmat daripada Allah SWT Kepada kaum muslimin Mimpinya kalau mimpi baik akan diberi kebaikan oleh Allah Walaupun kebaikan itu tidak semestinya apa yang dilihat di dalam mimpi Tapi ianya menjadi isyarat tanda kebaikan akan didapat Mungkin di dunia mungkin di akhirat Itu terpulang kepada yang maha memberi SWT Kepada orang yang bermimpi tadi Ada pun mimpi yang jahat Mimpi yang tidak baik Tidak akan berlaku perkara tidak baik kepadanya Demikian jaminan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW Karena mimpi yang tak baik datangnya daripada syaitan Tak akan mungkin syaitan dapat memudaratkan kepada manusia Dan bahagian mimpi yang ketiga adalah Mimpi di mana manusia itu Mimpi yang bermain dalam fikiran seseorang Kalau ada di antara kamu yang bermimpi Dengan mimpi yang tidak disukainya Maka andalah dia bangun dan salat Kemudian jangan cerita kepada orang Dalam meribad yang lain Kalau terjaga dari mimpi Dengan mimpi yang tidak baik Menghembuskan dengan mulutnya tiga kali Kemudian berpindah posisi Menghadap ke arah Yang berlawanan dengan kondisi badan Ketika bermimpi dengan mimpi yang tidak baik Sambil berta'awud kepada Allah SWT A'udzubillah minasyaitan ar-rajim Mimpi yang terakhir ini adalah Mimpi yang menjadi Keadaan seseorang Atau yang menjadi lintasan dalam fikiran Atau yang merunsingkan seseorang Terkadang ada orang bermimpi Umpamanya dapat kerja jawatan tinggi Contohnya Pasal apa? Sebelum tidur Dia Aku nak jawatan itulah Aku nak Maka mimpi Dia jadi CEO Kepada satu syarikat Dia naik kereta pako Padahal hanya mimpi Macam mana mimpi itu boleh muncul? Masa sebelum tidur itu Dia pikir macam mana jadi CEO Kadang-kadang bawa Yang apa yang dibawa dalam fikiran Sebelum tidur Atau yang merunsingkan fikiran Dalam kegiatan keseharian Terkadang akan dibawa juga Di dalam mimpi Yang seperti ini adalah mimpi Mimpi yang biasa Yang tak ada kaitan dengan syaitan Dan tak ada kaitan pun dengan Al-Mubasyirat Atau terkait dengan Bushra tadi Pada bahagian mimpi Yang dua Saya sebutkan Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'alaikum Hata berkenaan dengan Macam-macamnya Mimpi Ada mimpi Bushra Ada mimpi Tahwil Atau tahzin Dan ada mimpi yang hanya Menjadi Apa itu Fikiran kepada Seseorang Dan Semakin orang itu Jujur dalam perkataan Semakin orang itu Istiqamah dalam amal solehnya Semakin Mimpi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makin Benar Makin jelas Dan makin nyata Sehingga Apa yang dilihat Di dalam mimpi Bagi orang-orang yang Saleh Yang istiqamah Ianya adalah Menjadi Realiti Disebabkan Istiqamahnya Dia dalam perkataan Dan juga di dalam Perbuatannya Oleh ada Kedudukan mimpi itu Berbeza Satu dengan Yang lain Bergantung kepada Istiqamahnya Orang itu Di dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dalam Sahih Muslim Baginda bersabda Asdaquhum ru'ya Asdaquhum Hadithah Dan orang yang Paling benar Di dalam Mimpinya Adalah orang yang Paling benar Dalam perkataannya Sehingga Ada Keterkaitan Antara Mimpi Yang dilihat Dalam seseorang Daripada mimpi-mimpi Yang baik Dengan perbuatannya Ketika berada Di alam Dunia ini Baik dalam tutur katanya Dan juga Di dalam Perbuatannya Istiqamahnya Mulazamahnya Dalam kataatan Itu akan Membawa Kesan Kepada Apa yang akan Dilihat Daripada Mimpi-mimpi Yang baik Sebagai Inayah Dari Allah Perhatian Daripada Allah Dan juga Pemberian Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Bagi Orang Yang Selain Daripada Nabi Tidak Boleh Menjadikan Mimpinya Atau Mimpi Orang Lain Sebagai Dasar Hukum Dan Sebagai Dasar Syariat Sebab Tak ada Lagi Yang Mendatangkan Syariat Setelah Rasulullah Sallallahu Alihi Wa'ala Sallam Namun Pada Masa Yang sama Tidak ada Sesiapa Berhak Untuk Menafikan Mimpi Yang Dilihat Oleh Orang Mimpi Seseorang Tidak Boleh Menjadi Hukum Kepada Sesiapapun Juga Termasuk Kepada Dirinya Kalaupun Akan Diambil Ianya Adalah Sebagai Satu Apa Sikap Merespon Kepada Mimpi Tanpa Ada Dasar Hukum Syarat Terhadap Mimpi Yang Dilihat Contohnya Orang Bermimpi Apa Mimpinya Mimpi Pergi Ke Umrah Contohnya Dia Sudah Umrah Dia Sudah Haji Adakah Dia Wajib Untuk Pergi Ke Umrah Dan Haji Karena Mimpi Pergi Ke Haji Dan Umrah Tidak Dari Hukum Wajib Tidak Adakah Digalakkan Secara Umumnya Tanpa Mimpi Pun Tetap Dia Digalakkan Pergi Ke Haji Dan Umrah Kalau Sudah Pergi Haji Dan Umrah Jadi Atau Dia Bermimpi Orang Lain Pergi Haji Dan Umrah Dia Cerita Kepada Orang Aku Bermimpi Kau Pergi Haji Dan Umrah Adakah Wajib Bagi Orang Itu Pergi Haji Dan Umrah Kalau Dia Sudah Pergi Ke Haji Dan Umrah Adakah Karena Mimpi Itu Wajib Pergi Tidak Karena Bukan Menjadi Satu Hukum Apa Yang Dilihat Di Dalam Mimpi Melainkan Ianya Adalah Menjadi Khabar Gembira Kepada Orang Yang Bermimpi Dengan Mimpi Yang Baik Baik Yang Dilihat Dalam Mimpinya Itu Adalah Keadaan Dirinya Atau Keadaan Orang Lain Walehada Di Dalam Syariat Banyak Diceritakan Juga Tentang Beberapa Perkara Yang Terkait Dengan Mimpi Makin Rasulullah S.A.W. Bermimpi Lalu Bercerita Kepada Sahabat Adesina Umar Dan Masing-masing Mentakwilkan Mimpi Itu Bahkan Dalam Majlis-majlis Tertentu Nabi Tanya Ada yang Mimpi Tak Kamu Disoal Oleh Nabi S.A.W. Namun Zaman Sekarang Agak Pelik Sikit Ada Orang Yang Ada Pula Orang Yang Mendengar Mimpi Terus Oh Ini Grup-grup Mimpi Mimpi Saja Janganlah Menilai Mimpi Daripada Orang Yang Bermimpi Karena Mimpi Itu Cabang Daripada Wahyu Memperlekehkan Mimpi Memperlekehkan Cabang Wahyu Anda Tidak Dituntut Percaya Mimpi Orang Tapi Anda Tak Punya Hak Mendustakan Mimpi Orang Yang Mimpi Orang Itu Kenapa Anda Dustakan Bukan Anda Yang Tengok Dengan Demikian Mimpi Itu Ada Pembahasan Di Dalam Syarak Dan Mimpi Seseorang Bukan Menjadi Hukum Syarak Selain Daripada Rasulullah Yang Berhak Untuk Menentukan Syarak Pada Masa Yang Sama Seseorang Menyikapi Mimpi Boleh Percaya Boleh Menyimpan Harapan Kalau Mimpinya Mimpi Baik Pada Masa Yang Sama Tak Ada Siapa Berhak